Meskipun sudah mendapat persetujuan dari DPR, Presiden Jokowi Dodo belum memastikan nasib Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Dalam keterangan persnya kepada media di Istana Negara, 16 Januari 2015, Jokowi meminta sabar dan menunggu. Tadi malam sudah saya terima surat dari DPR, sudah kita terima. Pagi tadi baru diproses di Seknek. Jadi sabar dan tunggu. Sebelumnya pada Jumat pagi, Komjenpol Budi Gunawan juga sudah menemui Presiden Jokowi Dodo. Budi Gunawan adalah satu-satunya calon pengganti Jenderal Sutarman. Namun penunjukan bekas ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut menuai kontroversi. Apalagi KPK menetapkan Jenderal Bintang 3 itu sebagai tersangka kasus korupsi. Para relawan meminta Presiden Jokowi Dodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Terima kasih. Terima kasih.